Aku ingin memfitnah Nabi Muhammad, Rasulullah kita adalah Saking bingungnya aku dengan membuka Al-Quran demi Al-Quran tidak ketemu ini yang mau saya fitnah Kita kasih solusi Ko Wendy Wah ini lagi viral banget nih Ko Wendy nih ya Jadi kemarin gue sempet lihat nih Ko Di salah satu platform ya, ngaji cerdas itu ya Iya Tiga kali khatam Quran hanya untuk memfitnah akhirnya jadi mu'alaf Akhirnya gue tertarik untuk mengundang lo nih Ko Mantap, view-nya gede banget ya 4,4 juta Semoga bermanfaat sih Artinya itu ya, jadi gini maksudnya Teman-teman ini tadi gue ngomong di OVR juga sama Ko Wendy ini Ternyata luar biasa Kisahnya dan lain sebagainya teman-teman harus pahamin Pastikan nonton sampai akhir, kenapa? Karena ternyata niatnya pengen ngefitnah Quran Niatnya pengen ngejelekin Nabi Muhammad SAW gitu kan Mau bilang bahwa Al-Quran ini adalah makhluk Karangannya Muhammad Ini cuma mungkin hayalannya dan seterusnya kan Pelajarin-pelajarin-pelajarin Eh taunya malah masuk Islam Iya Kalah sama Islam Masya Allah Nanti boleh dibocorin ya Kira-kira poin apa yang sekiranya pengen dijadikan bahan fitnah Eh malah ternyata ini ada bukti nyatanya Iya dong Karena kan memang jelas bahwa ini bukan makhluknya Al-Quran Bukan karangannya Muhammad Dari yang ekspert atau yang Wah Isi dulu nih Boleh-boleh Mungkin kita bahas satu persatu aja ya kok ya Sampai akhirnya kenapa kok pilih Islam Dan bagaimana di keluarga biasanya kalau Maaf ya Mungkin kafir Juga Chinese misal Gak semua ya Saya disclaimer disini ya Tapi yang saya tahu dari teman-teman kawan-kawan saya yang Chinese Atau segala macem Ada juga sebagiannya Saya sebut aja oknum ya Dia bilang bahwa masuk Islam Kamu ngapain lu mau jadi gembel Teroris Yap Hidupnya susah Aku sudah pernah mengalami itu Di awal-awal video-video ini viral Oke Jadi kan selama itu Saya tidak pernah bilang Eh aku ini muslim loh Gak pernah Jadi saya Udah gue berteman sama lu Kita nongkrong di cafe Nongkrong di Ya Tempat counter handphone lu Udah kita berteman Gak usah bahas agama Kan individu tau Oke Tapi karena video-video ini viral Yang insya Allah Tujuan saya adalah untuk Semoga video-video ini Menjadi berkah buat saya Amin Orang-orang mendapat hidayah kan Mulailah ada yang Wah Jangan-jangan Lu kali yang ngebom itu ya Meskipun Tanda kutip Bercanda ya Wah Wah Eh lu jangan gitu Dikit-dikit kafirin orang Hei Bro Gue gak pernah nunjuk Lu kafir Gak pernah Tapi karena di Al-Quran Kalimatnya dengan Pure disitu tertulis Kafir Ya memang ente kafir gitu kan Iya Kafir ini Konotasinya Artinya ini adalah tertutup Iya Iya Ya daripada non-muslim loh Non tidak Muslim Artikan lah sebagai selamat Masa gue doain Mami aku gak selamat Ayah aku gak mau Masya Allah Wah Wah Oke Oke Jadi sebenarnya Kalau kami mengatakan Ya maaf ya Kita muslim Mengatakan Kafir kepada Saudara kita Meskipun tidak Nunjuk dia ya Itu sebenarnya Lebih baik Kita nih menghargai mereka Oh lu masih tertutup Ya sudah tertutup Untuk agama saya Lu Dengan agama lu Silahkan Kita gak ada masalah Kan seharusnya seperti itu Ya 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 Dan gak sedikit juga Ini disalahgunakan kan Sama mereka-mereka Akhirnya jadinya mungkin Yang dinotabenikan Atau mungkin yang dianggap Suka mengkafir-kafirkan orang itu adalah Sebentar teman-teman Mungkin bukan gara-gara kita Ngomong kafir ke orang kafir Tapi ternyata ada salah satu oknum Yang memang Mungkin ngajinya bablas Dan seterusnya Akhirnya dikit-dikit Kita malah dikafirin gitu loh Ya Baru buka satu kitab Baru halaman pertama Lu kafir lu Lu bid'a lu Ya Aku dulu seperti itu Pernah di fase itu Sama kan Gue kan juga dulu Pas ngajinya lagi kenceng-kencengnya kan Pasti kan Orang tua aja Gue kafir-kafirin tuh kok Waduh panjang nih Ini Ini mohon maaf bukan sesi saya Tapi sesi anda ya disini ya Jadi nanti Oke Dari awalnya gini nih Tapi terhubung ya Terkonek Berarti kan memang ya Ada Masa-masa orang di fase itu Not me Bukan gue doang Oke Awalnya gimana waktu itu Kenapa tertarik ke Islam Dari mulai kita pengen Apa ya Istilahnya Mau ngebantah lah Mau ngefitnal Quran Tapi kok malah nyatanya Bencika Dendamka sama Islam Coba Mungkin kasih tau dari awal Mualaf tahun berapa Aku tahun berapanya Gak lupa Kurang lebih sekitar ya Sembilan tahun lah Oke Karena kemarin kan saya Baru pulang ke Kalimantan Barat Jadi ngobrol lah dengan mami Kamu udah 8 tahun gak pulang Ini kondisi kotamu Ini kondisi rumah sekarang Oke Jadi ya sekitar 9 tahun Kalau tidak salah Oke Gimana ceritanya kok Ketika Dulu Ini salah saya Bukan cara orang Tionghoa pada umumnya Kenapa benci Islam gitu Yap Ya saya gak tau kenapa gitu Maybe Maybe Doktrin dari Sekeliling saya Atau apa yang saya lihat Bisa saja Dari muslim sendiri Bisa saja Kalimat-kalimat Yang mungkin Candaan Ketika saya kecil Saya menyerap dengan Serius Dan akhirnya Terdoktrin lah Untuk membenci Islam Bahkan saya mendengar Ajan aja Aduh Ini lagi buka TV Maghrib nih Kan biasa di TV itu Wah kita Break sejenak Untuk Ajan Ya Gue matiin tuh TV Allah Alasannya Gak ngerti Ya gue merasa Bising aja Berisik Ya kalau sekarang Gue ngomongnya Ini di telinga ada Jin nih Ada setannya nih Yang bikin gue Merasa gerah Untuk mendengarkan Ajan Tapi sebelumnya Gak pernah ada Sensi Atau mungkin Nguak Atau ada pengalaman Tertentu Mungkin pernah disakitin Sama orang Islam Misalnya Enggak Gak pernah Gak ada Tiba-tiba pokoknya Ditambah dan dukung Sama stigma Bahwa Islam itu Radikal dan seterusnya Akhirnya jadinya Bener ini rese Emangnya gitu ya Iya Jadi Ya maaf ya Ini ya kejujuran Meskipun pahit Harus gue sampe Ini buat ambil pelajarannya aja Ini maaf aja Ini hanya oknu Jadi kadang-kadang di TV Ada yang terlalu keras Ataupun Saya melihat secara langsung Tidak mencerminkan Islam yang baik Contoh 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 ya Ketika saya kafir Saya pergi dugem Rata-rata Di atas 50% Oh Ya karena memang negara ini kan Mayoritas Islam Persis Jadi Kan bisa dipukul rata Di saat itu Aku melihat Islam adalah Orang yang menjalankannya Oke Jadi ketika orang menjalankannya Tidak baik Berarti anggapannya Lu agama lu gak bisa ngebuktiin Kalau ajarannya baik Ternyata saya salah Oke Niatnya mau ngefitnah itu Tujuannya Apa dulu nih Satu persatu kita bahas Ini Al-Quran depan mata Mau mencari kesalahannya Satu persatu Dan seterusnya Gimana Apakah mungkin dihafalin dulu semuanya Enggak dihafalin sih ya Kalau sampai sekarang pun Saya belum hafal Insya Allah Ingin menghafal Oke Amin Jadi saya buka Al-Quran itu Saya buka dari awal Dulu bukanya Dari kiri ke kanan Kan gak tau ya Oke Jadi Loh kok agak aneh gitu Nah Kalau dulu loh Di depan rumah saya Ada yang Jual bakso Nah dia ini Ustadz lah Boleh dibilang Ustadz Ustadz itu kan guru ya Jadi dia memberitahu kan Kepada saya Buka Al-Quran itu Dari sini ke sini men Gak seperti lu buka Buku pelajaran Jadi dibalik aja men Ini halaman pertamanya Halaman pertamanya Itu Al-Fateha men Apa yang lu mau cari tau Karena gengsi Dan rasa takut Karena kan tujuan saya gak baik Saya kan pengen fitnah tau Berusaha memfitnah Islam Jadi ketika saya Beritahu seperti itu Ada rasa minder gitu Gak jadi Gak jadi buka Aku tutup Tunggu dia pergi Aku baru buka lagi Aku baca Al-Fateha Oh ini tentang puji-pujian Tentang Tuhannya Pada waktu itu ya Oh baca terjemahan ya Iya baca terjemahannya Kan Al-Quran sekarang Udah canggih Ada terjemahan Apalagi sampai sekarang Udah ada di handphone Betul Jadi aku buka Satu demi satu Aku berusaha Mencari kesalahan Kesalahan Yang ada di Al-Kitab nih Al-Quran Nya Orang Muslim Subhanallah Pada waktu itu ya Saya masih beranggapan Ini Al-Quran Adalah kitabnya Orang Islam Ternyata I am wrong Ketika saya buka Di halaman pertama Masya Allah Di sana tertulis Di kalimat pertamanya Di tengah Dan dia itu Cuma sendirian Di situ kalimatnya Kitab umat manusia Bukan kitabnya Umat-umat Islam Jadi semuanya Termasuk Lu mau agama apapun Sampai lu gak punya agama Silahkan buka Seperti ditantang Makanya kan Allah Suka memanggil kita kan Ya Ayuhannas Ya Ayuhalladzin Dan seterusnya gitu kan Itu kan buat orang-orang Buat manusia Dan seterusnya gitu ya Jadi aku Gimana ya Berusaha mencari sesuatu Untuk difitnah Di dalam kitab ini Saya buka Satu demi satu Isi Al-Qurannya Saya mencari sesuatu yang Lebih logis Lebih mudah diterima Yang lebih logis Dan mudah diterima Adalah yang bisa kita Jumpai sehari-hari Daratan Air Udara Langit Itu Kita Gimana ya Gak harus pintar Pun bisa ngeliat gitu Oke Nah Aku Membayangkan 4.000 tahun yang lalu Itu kan gak mungkin Punya teknologi Kayak lab Mikroskop Atau segala macemnya lah Aku perangkapan Ini halu Ini kitab Ini halu Ini Al-Quran Ini halu Waktu itu Ketika saya buka Disitu menjelaskan Ada air tawar Di dasar air laut Oke Nah Aku buka hadisnya Segala macem Yang bukain ini ya Mas Fulan yang tadi itu Yang jual bakso tadi Jadi aku minta dia Tapsirkan Ini maksudnya gimana Ya iya Tapsirannya begitu Dia juga bingung gak tuh Agak bingung gitu Ya karena kita Umat muslim ya Wen Ya kita Mengimani yang di dalam Sini Oh gak bisa dong Lu harus punya bukti Mana mungkin sih Air laut itu Kan di kampung saya Iya laut itu deket gitu Lu 20 menit Udah nyampe laut Oke Nah aku Sengaja Tunjukkan ke dia Ini roh air laut Aku tuangin Air tawar Air tawar pasti di atas dong Gimana caranya Ada air tawar di bawah Gak logis dong Wah disitu aku merasa menang Aku merasa Wah inilah waktunya Penemuan pertama Aku langsung bisa memfitnah Islam Wah Ya Allah Ya karena agama yang Sebelumnya Tanpa harus aku cari di kitab pun Aku udah tau Surgaku gak disini Nah ketika ya Oke ini Islam mudah banget nih Gue patahin Tau gak Allah Masya Allah Maaf Aku selalu agak emosional ketika Kisah-kisah ini Oke oke Lepas aja Gimana Allah tuh Unik gitu loh Memberitahu ke aku Seharusnya ketika Aku nantang ke orang nih Hei kamu Dengan segala Keangkuhan aku Orang kan pasti marah dong Aku Berharap Allah nih Marah sama aku Subhanallah Ya Allah gak Marah sama aku Aku berharap Tuhannya orang muslim Marah sama saya gitu Karena Kekurangan ajar saya gitu Tapi Allah itu Mahal lembut Dia menunjukkan Ke aku Yang aku cari tadi Yang tentang air tawar Tadi itu Muncul di sebuah Stasiun TV Boleh sebut Boleh sebut Trans 7 on the spot Trans 7 apa? Trans TV sih Trans 7 kalau gak salah On the spot Disitu muncul Lagi Videonya Aku kan Istirahat lah Masuk ke ruangan tengah Buka lah TV Pas buka TV Pas pula di tas Itu on the spot Lagi Ada orang menyelam ke bawah Ke dasar lautan Di laut itu Ada sebuah Kayak kawah gitu Dan airnya diambil Diteliti Ternyata itu adalah Air tawar Allahu Akbar Hari ini aku cari Pagi ini aku cari Siang Allah kasih aku jawaban Inilah bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Ini Maha baik Maha sempurna Maha bijaksana Dan seterusnya Bukan langsung Misalnya Ketika ada orang Benci kita kan Kita azab Dia langsung Kita hukum langsung Kita selesaikan Pokoknya Tapi nyatanya Ini bukti Allah Ini betul-betul mulia Baik Dan seterusnya Maha baik Segalanya Ditunjukinnya gak begitu Pada saat itu Ngomong begitu gak langsung Ada ujian yang Gak ada Dasyat dalam arti apa Hidup gue lebih nyaman Masya Allah Karena Allah melihat bahwa Oh ini orang Ya maaf ya mungkin Jahil Bodoh Apa segala macem gitu kan Jahil banget waktu itu Akhirnya ditunjukinnya Beberapa jam kemudian Lewat tayangan Sehingga tayangan tersebut Adalah menandakan bahwa Bukti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Dengan segala Ciptaan dia itu Ternyata di dasar laut Ada air tawar Iya Persis Kalau kita buka di Youtube Itu pasti ada Contoh berikutnya Aku masih ngambil yang Tentang laut Iya Ada sebuah kalimat Disuat Aroman Kalau saya gak salah Kalau saya gak salah Disuat Aroman itu Ada Dua Apa Air laut Yang bertemu Tapi tidak saling menyatu Ya Nah ini kan Kalau secara logika Seharusnya gak kena nih Sama-sama air laut Ya seharusnya Ya ngeblend lah Ngeblend Ngemix Ngemix gitu Disitu aku merasa menang Ketika menemukan Fitnahan kedua nih Oh insya Allah Ini pasti dapet nih Cuma gak pake insya Allah juga Waktu itu Ini pasti nih Gue berhasil fitnah Islam Gue di kaskus Udah nulis treat Segala macem Udah gue safe Tinggal nunggu waktunya kan Ada timing-timingnya Nunggu orang rame kan Jam tujuh malam Gitu kan Orang-orang lagi istirahat gitu Aku nunggu Selama penungguan itu Aku buka lah Youtube Kan di rumah Ada warnet ya Jadi sekalian deh Buka Youtube Niatnya Mau dengerin lagu Ingin merayakan kemenangan lah Astagfirullah Gue buka Youtube Youtube.com Enter Muncul di halaman pertama Ada thumbnail-thumbnailnya Apa? Ada sebuah kapar pesiar Lagi menyeberangi Air laut yang tidak menyatu tadi Oh iya Itu pernah gue nonton Gue tuh kayak di channel-channel Daftar populer ini Gitu-gitu kan Wow Allah nunjukin ke aku tuh Segitunya gitu Wow Mas segalanya Bisa ngapain aja dia Nah Jadi gimana ya Allah tuh kayak Ngegerakin aku Nih loh lu coba Buka Youtube deh Gitu Seharusnya Dalam masa Waktu menunggu itu Kan gue bisa main game Atau apa Gitu Kok bisa-bisanya Youtube gitu loh Iya Dan belum tau juga Mau nyari apa di Youtube Belum Cuma pengen Gue dengerin lagu aja deh Gitu Biar hati gue Lagi seneng nih Gue pengen denger lagu Pengen buka musik Segala macem Tapi Allah tunjukkan Ya Oke lah Itu Apa Elektronik Anggaplah random Tapi why Kenapa muncul Di saat aku mencari Gitu Cuma aku belum terpikir Aku Beranggapan Yaudah Ini udah ditemukan manusia Sekarang Berarti Ya kayak gambling lah Aku Dulu ya Al-Quran ini Adalah Karangannya Rasulullah Oke Aku beranggapan Seperti itu Jadi ketika orang Membuat kalimat Berbicara Dengan buku setebel ini Pada waktu itu Aku beranggapan ini Aku hanya Hanya sebuah buku Kitab gitu Ya kitab karangan manusia Lu pasti ada kesalahan Minimal 10% Iya Manusia Mau seprofesor-profesornya Kita lihat Tesisnya Iya Doktoral atau mungkin Skripsian Seseorang pintar Teori Darwin Apapun itu Pasti ada cacatnya Kita gak sempurna bro Iya Iya gak Jadi Aku Berasa Ini pasti ada Salahnya Kalau gak salah Berarti ini punya Tuhan Karena Tuhan Gak boleh salah Definisi Tuhan Tidak boleh salah Oke Oke Dia yang menciptakan kita Dia tidak boleh Diciptakan Iya Oke Paham ya kalimat kedua ini Aranya kemana Tapi kita gak perlu Terlalu jauh Gak perlu Oke Oke Dia maha mengetahui Nah Kita ke ekspertnya ya Hal yang dibenci Sama muslim sendiri Yang ada di dalam Al-Quran itu apa Coba kita teman Apa ya Yang dibenci Sama muslimnya sendiri Yang dibenci Sama pengandutnya sendiri Aduh kalau tembak gini Mesti nyari dulu nih Nereka-nereka dulu Apa ya Poligami Oh Lu sebut ke Emak-emak Poligami Bu mau poligami Waduh Casi magi keluar Anissa et 4 Iya Iya Oke Oke Terus Aku mencoba Membandingkan Pernikahan Dengan kitab-kitab lain Dan aku baru Menemukan pertama Ada kitab Suci Yang mengatakan Nikahilah satu wanita Hanya di Al-Quran Tidak ada di kitab lain Yang aku baca Yang aku baca Mungkin ada kitab lain Yang belum aku baca ya Cuma ini Al-Quran Tapi disitu Karena hati aku Masih Ya masih Batu lah ya Biasalah gitu Bapak tuh belum menyadari Di awal-awal Wah bisa nikah 4 nih Muslimah aja Gak seneng Ini gua goreng Astagfirullahaladzim Subhanallah Ini demi Semoga orang mendapat Hidayah ya Bismillah Aku ingin memfitnah Nabi Muhammad Rasulullah kita Adalah Saking bingungnya Aku dengan Membuka Al-Quran Demi Al-Quran Tidak ketemu Ini yang mau saya fitnah Saya serang secara Pribadinya Rasulullah Apalagi tau Waktu itu udah tau belum Yang istrinya Rasulullah Rasulullah Itu bahkan lebih dari 4 Udah tau Belum Udah kalo udah tau tuh Makin jadi Anda ngeselin banget sih Orang pertama yang mau saja berantem Itu pasti ada Mau gua pukulin Ubun-ubunnya Makanya Seandainya aku masih Padam di fase itu Mungkin kita udah berantem Jadi Aku mengambil dari kitab itu Aku melihat nikahnya boleh 4 Dia dalam agama lain Bahkan ada yang sakral Hanya boleh sekali menikah Ini boleh 4 Ini penindasan Ini tidak menghargai perempuan Tapi ya Ketika aku mau memfitnah Ya harus ada bukti dong Nah ini kan terus Tidak bisa menjadi satu bukti aja Jadi aku Kan di google ini Serba canggih ya Kita ingin mencari Ratio perkembangan Laki-laki dan perempuan itu kan bisa Di sensus penduduk Yang global aku lupa namanya Itu bisa dicari di google Rationya itu pada waktu itu 9 atau 10 tahun yang lalu Satu berbanding 2 setengah Oh satunya siapa Satunya laki-laki Perempuannya 2 setengah Berarti di setiap satu laki-laki Produktif itu ada Ada 2 setengah Atau 3 Aku tak pikir-pikir disitu Itu termenung aku Aku membayangkan Bagaimana Seseorang yang hidup di Padanggurun Gersang Dia bisa mengetahui Tentang hal ini Tentang populasi manusia Yang tidak seimbang Disitu Jadi aku Mulai flashback Gimana dia bisa tahu Gak mungkin dong Ada orang menyelam Bisa sampai Dalam Dalam Beberapa meter Kedalaman tertentu aja Orang bisa terkena sakit Oh iya Ya Kalau tanpa alat Usah kepecah Bisa gendang-gendang Pecah Nah Gak masuk akal Kok dia bisa tahu Kok dia bisa tahu Di dasar lautan Ada api Yang tidak Bisa padam Kok dia bisa tahu Bulan pernah terbelah Wah Makin kebuka tuh Ternyata Bukan karangannya Muhammad Ya Aku mulai ke arah sana Tapi Aku ya masih benci Islamnya Aku berusaha mencari lagi Tentang poligami ini Oke Kenapa Rasulullah membolehkan itu Aku cari sejarah demi sejarah Aku melakukan kekalahan aku sendiri Dengan membuka sejarah Gimana dong Di zaman Rasulullah Saudagar Orang kaya Raja Itu menikah Lebih dari seratus Punya gundiknya lah Halusnya ya Apa sih Permaisuri Permaisuri Dayang-dayang Selir-selir Selir Ya Oh iya Aku malah melihat Aku ya Sebenci-bencinya aku ya Aku harus pakai logika juga dong Logika aku mengatakan Ini sebenarnya Hukum ini diciptakan Rasulullah Untuk menghentikan orang menikah lebih dari empat Jika Hukum ini tidak dilakukan Mungkin gue belum nikah nih Udah habis nih empat sama orang kaya Betul Masuk juga logika ya Iya dong Kalau gak ada hukumnya Orang bebas Selesai Apalagi aku ada membaca sebuah buku Karangan Siapa aku lupa Zaman dulu saking jahilnya Perempuan itu gak dihargain Iya Dijadiin taruhan Betul Ini isi perutnya cowok atau cewek Oh aduh Set Belek langsung Betul Aku membaca bukunya loh Ada itu Kajian Ustadz Firanda Andirja Pernah bahas itu Terkait dalam hal itu Jadi Waktu itu Kebetulan saya juga Hadir di majelis beliau Pada saat itu kan Di Cibubur tuh Hari Kamis Waktu itu beliau menyampaikan Seperti itu Bangsa jahiliah pada saat itu Itu kalau lahirnya Perempuan Dikubur habis-habis Bahkan dikasih bendera di depan Bahwa nyatanya Ya istilahnya nih Saya agak sedikit lupa Tapi intinya Hinalah perempuan pada saat itu Ketika pada jaman jahiliah Waktu itu Wanita itu gak ada harganya Lahir perempuan Kubur Kubur Karena Malu Buat mereka Sebuah hinaan Aib Dan tidak bisa Membantu keluarga Iya dong Lu gak bisa kerja Cewek Lu cuma di dapur doang Iya lu cuma di dapur doang Ngabisin periuk gua Kan gitu kan Oke Tapi Rasulullah Begitu mengagungkan Perempuan Dikasih batasan-batasan Aku mencari lagi dong Tentang perempuan Apa sih Keistimewaan Menjadi seorang muslimah Oke Ternyata di perang Kita tidak boleh Membunuh Perempuan Nah Anak-anak Dan perempuan-perempuan ini Ketika dia tidak Mengangkat senjata Kita tidak boleh Membunuh mereka Aku tuh berpikir Rasulullah Pada waktu itu Niat perang gak sih Dia perang Dengan peraturan Seketat itu Perempuan tidak Boleh dibunuh Bahkan gereja juga Gak boleh dihancurin Kencing aja Gak boleh Di atas lubang Gak boleh masuk Ke dalam lubang itu Mau bikin Selama perjalanan perang Tidak boleh Asal memotong pohon Rumput pohon Iya kan Sih Sampai pohon aja Diliatin gitu Jadi aku melihat Sebenarnya Poligami ini Ya untuk Melindungi perempuan Batalnya agenda Sosialis Dan lain sebagainya Yang katanya kan Kami nyerjah harganya Setara dong Iya kan Feminis kan begitu Agendanya Islam sebenarnya Menghargai perempuan Justru itu Ketika anda memeluk Islam Justru kami Memuliakan perempuan Wanita Iya persis Kita jaga Kita lindungi Gak boleh keluar rumah Ibaratnya gitu kan Sholat aja yang paling baik Dia sebaik-baik Sholat di rumah Itu kita jaga bro Malah kita anggap Sebagai Ratunya kita kan Perempuan-perempuan Di rumah kita Ada ratu kita semua Ratu Inggris Gak boleh disentuh Sembarangan loh Iya dong Selain raja Dan anak-anaknya Ya gak boleh disentuh Bisa ditembak Di tempat Kalau berani maju kan Nah inilah Muslim sebenarnya Ya untuk Meratukan perempuan-perempuan Cuma perempuan Ini banyak yang gak Tahu diri Di jaman sekarang Apa tuh Jilbab dilepas Dimana-mana Aku agak kesel sih Sebenarnya Cuma ya Oke Kalau apa Kata Da'as Latif Dilihat dosa Gak dilihat rejeki Ya Karena Ini berbahaya Secara biologis Laki-laki Gak puas Dengan satu perempuan Kita gak bisa banta ini Gak bisa munafik Lu punya istri Lu keluar Tiba-tiba Ada seorang Yang jilbabnya Dilepas Bajunya Bahannya Gak ini Kayak gak lengkap Kita pasti Minimal ada melihat Meskipun harus Mengucapkan Subhanallah Sambil menundukkan Pandangan Kita pasti ada terbesit Waduh Kacau nih Berdebar Jantung kita Karena berdebar ini Karena biologis Artinya masalah tuh Iya Ketika masalah ini muncul Sebenarnya Yang di poligami tadi itu Kan menikahi empat Berarti Rasulullah udah tau Laki-laki ini Untuk memenuhi Biologis Kan ada yang Gak bisa menahan Ya diperbolehkan Untuk menikahi empat Nah yang bisa menahan Contohnya aku Masuk nih Laki-laki satu kan Berarti kan Satu saja kan Saya menikahi satu istri Sama Istriku Terpaksa ini Maksudnya gini Istriku Kalau aku tambahin lagi Boleh dong Uang tanah minyum Bukannya lope-lope Istriku Kalau video call Aku begini Dia begini-begini Masya Allah Oh itu ternyata Kebantah juga tuh ya Iya kebantah semua Jadi akhirnya Aku merasa Aku kalah Dari Sebuah benda mati Al-Quran Aku mengaku kalah Sama lo Yang bisa aku lakuin Ketika kalah Berarti aku harus Mengakui kemenangan dong Saya memutuskan Untuk syahdat disitu Alhamdulillah Alhamdulillah Saya syahdat pertama itu Di Pondiana Tapi Karena tidak adanya bimbingan Ketika menjadi mualaf Tanpa hanya ada bimbingan Memang ada yang bilang Ini haram Ini halal Tapi kan tetap Karena aku Terlalu kuat Di logika aku Di awal Untuk menemukan Islam ini Jadi ya Aku dugem Ya dugem Sholat Ya sholat Oke Si Orang mabuk Ya aku mabuk Tapi sholat Aku gak tinggal Satusnya udah Islam Karena tidak tahu tadi Di awal Oh ditambah lagi mungkin Iya kan memang Islam Begini santai aja Yang tadi cerita awal tuh Yang kau ini dibilang Bahwa itu kan Orang Islam Orang Islam Dugem-dugem juga nih Oh berarti Islam cuma sebatas Di hati aja Di hati aja Dan ketaatan aku Ya sholat Gitu loh Puasa Aku puasa-puasa Aku pernah Waktu itu Masih jahil lah Itu masih jahilia banget Bodoh sekali Gitu ya Ini habis dugem Masih terombang-ambing Karena mabuk Sholat Sampai ustadz di Apa Yang imamin kami ini Itu dengan santainya Membiarkan saya sholat Berkali-kali Sampai dia tepuk saya Di suatu hari Nah Aku tau Kamu sepertinya Malah Iya Ini saya ada buku Kamu baca ya Oke Saya gak tau gimana Mungkin Allah masih Mengizinkan Oh ini kayaknya Wendy masih boleh nih Ini hidayahnya gue Tetep kasih Buku apa? Jadi buku itu Tulisannya dia Tentang haramnya Diskotik Oh Oke Iya Di awal-awal kan Diskotik di Jakarta Masih banyak Iya Masya Allah Dan Ada juga kan tadi kan Cerita yang Ente bilang kok Terkait Buka Kaskus Untuk ngejelekin Islam Untuk ngefitnah Islam Buka threat sendiri Iya Threatnya isinya malah akun-akun Aku sendiri Akun-akun fake Yang dibuat sendiri Second account tuh Buat mempropaganda Buat mengkamuflase manipulatif Sehingga orang Ngeliat dari dua sudut pandang Berbeda Ada yang ngebelak Ada yang nyerang Iya Ujung-ujungnya Membiarkan mereka berantem Iya Allahu akbar Gimana ceritanya Aku biasanya Di akun asli Aku akan membuat Trick tentang agama Kan ada Yang khusus Itu tentang agama Aku nulisnya bagus Kadang aku nulis Tentang Islam Kadang aku nulis Tentang agama lain Oke Aku nulisnya bagus Tapi setelah Saya upload Udah ada Di trick di Kaskus Aku masuk pakai Akun kedua Akun ketiga Akun keempat Saling bantah-bantah Di sana Yang atik siapa? Aku Aku agak riskan Umat Islam ini Membanta Dari Ajaran Agama lain? Iya Oke Yang ini gak terima nih Yang punya agama Gak terima Padahal itu aku sendiri Aku bikin Sedemikian rupa Sampai ada penengahnya nih Eh udah Jangan berantem Siapa? Ya saya bikin sendiri Akun ketiga Saya dari agama ini Tidak pernah berantem Kita mengajarkan cinta kasih Si Ketika ramai Mulai ada yang komentar Kan keliatan dong Mulai masuk Notif mulai banyak Udah gue tinggal Yang berantem Yang berantem pada ujungnya Adalah umat Islam Wah Para anda dulu ya Semoga Allah Balas Apa ya Bukan balas ya Semoga Allah Mengampuni segala dosa-dosa Kowendi Sahaya juga Teman-teman semua juga Disini Dan sekarang diganti Atau Allah balas Dengan kebaikan Benar-benar Jadi ya pada waktu itu Ya ini masih kafir ya Saya masih kafir Belum hijrah Belum menjadi seorang Malaf pada waktu itu Ya itu yang aku lakukan Jadi Ketika mau lihat media Sekarang Sedang kencang-kencangnya nih Aku ngeliat ada postingan Buruk tentang Ini Tentang itu Ya aku tau nih Lulu juga gitu 2019 tentunya Itu aku ngerti sekali Di Facebook Di Instagram Yang mana nih Tahun-tahun panas apa nih? Tahun 2019 Oh Itu Udah Jangan dilanjutin Sebentar Saya suka nih Kalau pinggir-pinggir jurang Seperti ini Sebentar 2019 itu kan Ada beberapa Pertikaian lah Ya Ada beberapa elemen lah Ini yang mana dulu nih? Yang tentang Aku melihat tentang Kadron dan Oh Kadron sama Kampret Anda juga berlakunya? Enggak sih Jujur? Insya Allah enggak Aku kan sudah musli Oh iya iya 2019 kan aku udah musli Mudah enggak Jadi aku ngeliat Ini Ini Dirancang Siapa dalangnya? I don't know Oke I don't know Tapi ketika aku mencari historinya Kadron ini pertama muncul memang sudah ada di Indonesia Dari tahun 1900an Kata Kadron Kadalgurun Iya Itu sudah ada Jadi memang Kayaknya ya Kayaknya Ini Sengaja Diangkat kembali Dan Lewat Mungkin Partai-partai politik Sehingga menunggangi ini Dan menjadikan kendaraan Kadron ini Untuk menyerang Umat-umat tertentu Maybe Bisa jadi Partai-partai ini Cuma Menjadi Batu loncatan Partai mana? Iya saya gak tau Iya saya gak tau Kok tanya saya Aduh gelap Mati lampu ya Apa tadi kalimatnya? Terakhir Iya saya gak tau Kok tanya saya Astagfirullahaladzim Lo kan saya bener-bener gak tau Kok tanya saya Gak kok saya familiar gitu Dengan narasi itu Oke Iya ya Agak familiar Fokus-fokus Oke Balik ke tadi Masalah mu'alaf Sebelum kita bahas Mengenai penunggangan Ya setuju sih ya Maksudnya di sosial media ini Kaget-kaget gak kaget sih ko Jadi stop Pertikaian di tahun berikutnya ya Sekarang Oh 2023 ya Berikutnya Tahun berikutnya dong Tolonglah Jangan lagi Oh pasti ada lagi lah Pastikan si A menganggap dia yang paling benar Si B menganggap dia yang paling benar Kelompok-kelompok-kelompok-kelompok Pecah-pecah-pecah Terus gimana gak bisa disamain semuanya Iya tapi kan gak harus juga sampai berantem lagi dong Kapan sih Indonesia mau maju kalau politiknya aja berantem gak jelas terus Berarti periodonya nambah dong Lah katanya Lah katanya biar gak berantem tenang ya ngapain yaudah lanjutin aja lagi Waduh digiring saya Aduh gelap Lah kan anda bilang begitu katanya Jangan berantem lagi Melanggar konstitusi gak boleh Konstitusi kita Itu cuma boleh do periode Ya kalau rakyat setuju Ya silahkan Silahkan aja Dirapatkan lagi sama DPR dan MPR kan Saya gak tau lah Siapa yang berhak untuk merapatkan Oke kita masuk pembahasan itu ya Enggak jangan Saya pulang ya Tolonglah Ini pinter nih Bang Diri ini bahaya Hati-hati yang mau datang kesini Pikiran saya tiba-tiba diarahkan ke politik Kaco ini Stop loh Saya gak tau Saya cuma mengimbangi obrolan Kalau anda merasa kegeser ke sana Ya berarti kan memang Ada rumus-rumus presenting tertentu kan Tiba-tiba Kok gak sadar ya Saya menjelekan ini ya gitu Kan biar anda yang kena Iya Tapi Alhamdulillah aman Gini 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 Fokus fokus ya Waktu itu Ketika mu'alaf Ini mundur dikit lagi ya Ketika sebelum mu'alaf maksud saya Kenapa kok tiba-tiba Kepikiran Oke lah Tadi udah clear ya Gue udah tau bahwa Lu benci aja sama Islam Sehingga yaudah lu bikin propaganda Ya kan lu kamuflasa lah ini itu Dan seterusnya Sehingga Islam buruk di mata orang-orang Ya persis Ya kan sehingga Nah itu lu gue menang Apalagi Tidak terbantahkan pada saat itu Ternyata Alhamdulillah Sayangnya Allah Luar biasa Menjaga hambanya Menjaga agamanya Dan seterusnya Ternyata Ya anda kalah Bagaimanapun caranya Tidak akan pernah bisa Lawan Allah gitu kan Nah Namun yang mau saya tanyakan disini adalah Ketika fix ke Islam Pastikan ada perbandingan ke agama sebelumnya Disclaimer Disini saya tidak masuk Sama sekali Tidak boleh ya Istilahnya Memperolok Tuhan-Tuhan Tidak boleh Islam mengajarkan tidak boleh Betul Memperolok agama-agama lain Memperolok Tuhan-Tuhan Sesembahan-sesembahan agama lain Dan seterusnya Karena memang itu adalah bagian dari citra Ahlusun Bahwa Iya betul Bahwa kita tidak boleh menghina-hina mereka Tapi gini Perbedaan sangat signifikan Mungkin ada di luar sana Orang-orang yang memang Lagi galau hatinya Saya dari kemarin terima WhatsApp Dari strangers Ketemu di sebuah event Lalu orang itu bilang bahwa Kayak gue pengen masuk Islam nih bang Tapi kadang gue tuh takut begini-begini Keluarga gue begini-begini Random Gue gak tau Gue lagi duduk di sebuah tempat Akhirnya dia nyamperin Bang dia dikasih solusi bang Coba dong bang Kasih solusi sama ke gue Begini-begini Maksud gue gak semuanya juga bisa gue kasih solusi Apalagi di luar anak gue Bingung juga nih gue Tapi dia curhat Akhirnya nyambung ke WhatsApp dari kemarin Laki-laki lah Nah nyatanya Banyak mungkin ditemukan kejanggalan Atau keanehan Memang ternyata Di agamanya tersebut Adalah tidak Clear Secara ilmiah Nah Tanpa mengurangkan rasa hormat Saya juga Tidak ada mungkin obrolan kita nanti Membahas atau menyebut Agama-agama yang dimaksud gitu ya Oke Tapi maksudnya kok Wendy Dulu dan sekarang Bedanya apa Kok makin yakin di Islam Apakah memang ternyata Di agama sebelumnya itu adalah Tidak clear Ada sesuatu kejanggalan Oke Atau seperti apa nih Coba mungkin bisa dijelasin before afternya Oke mau yang umum Atau yang dari Muslim Enaknya dari mana Saya ikut aja Gue takut pinggir di orang Gue takut nih Kan gue dipancing Gue pancing balik Oh iya iya Umum dulu deh Umum dulu Umum dulu ya Umum Kenapa saya sangat meyakini Islam Pada waktu itu Yang cerita sebelumnya tadi Ketika aku sedang mencari Islam Untuk memfitnah Islam Tujuan aku di awal sebenarnya adalah Mencari surga dan Tuhan Ku Oke Dan Dan Maybe Aku hanya menemukannya di Islam Oh iya Di yang bagian mana nih Bukan di bagian mana Jadi seperti penjelasan aku tadi Udah aku kasih kisi-kisi di tengah tadi Tuhan Gak perlu saya sebut Allah lah Saya sebut Tuhan saja Yang universal Oke Tuhan Tidak boleh ada letak kesalahan Oh jelas 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 Gak pernah salah Oke Berarti kalimat yang dikeluarkan oleh Tuhan Tidak boleh ada kesalahan Harusnya Berarti di Alkitab tersebut Tidak boleh ada Eh Astagfirullah Benar Kitab Di kitab Alkitab itu punya ini Apa Kita kan nyebutnya kitab juga Sama Kitab Itu Tidak boleh ada kesalahan Karena dia adalah Firmannya Tuhan Artinya sebelum-sebelumnya Memang menemukan kesalahan Kok gelap ya Iya sih Jadi bukan kesalahan Aku merasa gak cocok aja Oke Jadi ada beberapa kalimat Mungkin yang aku gak cocok Gak apa-apa It's okay Kita gak nyebutin agamanya apa Apa segala macam ya Di bagian yang mana Narasinya seperti apa Gimana ya Ini agak bahaya sih Pertanyaan Bang Dery ya Astagfirullahaladzim Kan tinggal disebut aja Atau mungkin kesimpulannya Kan bisa Kesimpulannya apa sih Jadi sebenarnya Aku melihat Ketiadaan Tuhan Buat aku Loh Tapi kan agama-agama yang Mungkin di luaran Islam Kan juga menganggap Bahwa mereka punya Tuhan Dan mereka meyakini Tuhan itu adalah Yang tertuang Dalam kitabnya Mungkin pada saat itu Ketika aku di agama Aku sebelumnya Aku gak nyebut loh Agama aku sebelumnya apa Iya Karena aku pindah-pindah agama Di awal Oke Ini sepakat disini Insya Allah Disclaimer lah Iya Aku disclaimer dulu Jadi jangan merasa Tersinggung nih Buat teman-teman aku Yang kafir Yang di luar Islam Afwan sekali Saya minta maaf Saya sendiri Saya sendiri ya Saya tidak merasakan Adanya kehadiran Tuhan Di Kitab yang saya baca Loh Yang ngomong di kitab itu siapa? Kalau kita jelas Al-Quran itu adalah Istilahnya Kalamullah Iya Perkatannya Allah Firman Allah Kalau kitab yang Anda baca waktu itu Itu perkataan siapa? Banyak Kitab Maybe Saya kurang paham ya Oke Tapi kan kayak ada salah satu kitab Yang Itu Kayak Hadisnya tuh dimasukkan dalam kitabnya gitu Jadi perkataan dari si ini Ini gitu Lah berarti sesungguhnya yang benar-benar karakan itu itu dong Kita lihat di videonya Jakir Naik ya Yang kamu baca Tinta merah atau tinta hitam? Pernah gak? Jadi tinta merah adalah Firmannya Tuhan Kok digabung itu? Ya tinta hitam Itu kalimatnya siapa ya? Saya gak ngerti gitu Loh kok digabung? Kan kalau kita kan ada Al-Quran Hadith Perintah sholat kita temui di Al-Quran Iya Iya kan kamu wajib sholat dan seterusnya Berapa rokaatnya Biar ketata dengan rapi Caranya How to-nya di hadith Kita gak akan nemuin tuh Silahkan Anda cek gitu Misalnya Sholat zuhur Sekian rokaat Sholat sunahnya Sekian rokaat itu gak ketemu tuh Di firman Allah Ketemunya di hadith Nah artinya clear Bahwa ada yang benar-benar Firman Allah Ada juga yang sabda Rasulullah Sabda Nabinya Nah itu harus bergandengan tuh Kemana-mana Ya kan Prakteknya kita buka di hadith Oh begini-begini-begini Ya kan Zakatnya bayarnya sekian Howl dan seterusnya Nah kalau disitu kecampur Gimana cara bedakan Bahwa ini adalah betul-betul firman Tuhan I don't know Jadi Aku pernah bertanya ke salah satu pemuka agama Ustadznya lah ustadznya Waktu itu aku lagi mencari juga Oke Jadi aku bertanya Ini masalah gimana tau Masalahku ini A, B, C Jawaban yang sangat simpel Imani saja Apa yang harus kamu imani Dan my logic Logika aku Tidak bisa menerima kalimat seperti ini Aku ini bandel loh Otaknya bandel gitu Gue gak bisa disuruh Lu duduk Ya gak bisa Why Kenapa aku harus duduk Kenapa aku harus berbicara seperti ini sekarang Nah aku harus mencari tau dulu Aku berbicara sekarang ini Berharap teman-teman aku Mendapatkan hidayah Amin Yang muslim KTP Ya ya Hijrah Why not Makanya aku mau datang Kekasih solusi Jazak l'akhir Aku tuh mempertimbangkan banyak Bang Daryl Jadi Aku menggunakan logika aku Sesuai kemampuan aku ya Jadi Ya aku gak bisa nerima Kalau hanya sekedar Mengimani yang aku gak ngerti Nah di Al-Quran Gak bisa seperti itu Di Al-Quran Kalimatnya jelas Lu kurang jelas Ada di hadis Di hadis kurang jelas Ada yang Nerjemahin kok Bagian tafsir Tanya ke ustad-ustad yang penafsiran hadis Banyak kok Oh Masya Allah Iya dong Kalau aku kalau nanya penafsiran hadis Ada tuh namanya Babi Fatlan Al-Quran berjalan Jadi dia memang hafal Al-Quran dan hadis Dia bisa menafsirkan juga Ini loh Tafsiran dari si ini Ini Dia ngasih tau Jadi ya kita tertata Disclaimer ya Aku tidak bilang disana gak rapi Disana sangat rapi Rapi sekali Tapi rapi yang kayak gimana dulu nih Rapi Iya maksudnya mau pake jas Tapi berenang di pantai kan gak nyambung juga Oh no 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 Jadi Yang aku suka dari agama aku sebelumnya Yang pertama Itu rapi tertata Ini umat Ini Apa Ustadznya Strukturalnya Yap Strukturalnya rapi Terus Jamnya teratur Belakang Islam Bukannya jauh lebih teratur Aku kan Waktu itu belum Belum tau Belum tau Tapi Nah itu dia Ditembak sama Bang Daryl Jadi ketika aku umrah waktu itu Sama Yang kemarin ini Aku melihat langsung Kalau di masjid Oke Masjid mah kecil Paling seratus Dua ratus orang Di Mekah bro Orang keliling Gak berhenti Tabrak sana Tabrak sini Sekali Ajan Ajan mulai berbunyi Hayalah Aku sampai hitung Berapa menit Oke Dari Ajan berkumandang Sampai orang Rapi semua Dengan orang Sebanyak itu Tidak lebih dari 10 menit Tidak lebih dari 10 menit Ya kalau lu Mau ngomongin Disiplin Sebenarnya ya Islam juga Disiplin Apalagi begitu Sheikh nyata Imam Istu Rapet tuh ya Sebenarnya udah kelihatan Bukti-bukti nyata Bahwa kita paling disiplin Gimana caranya Mengumpulkan orang Secara tepat Ngumpul Konkret Gimana caranya Coba Gimana caranya Kita gak usah ngomong Ke Mekah deh Di Indonesia Ngumpulin Orang-orang Di jam yang sama Tanpa ribet Udah kelihatan Bukti Kemurnian dan Kesempurnaan Islam Sholat Jumat Ya Yang istilahnya Gak lima waktu Bolong-bolong Datang Datang Tapi di kitab-kitab itu Ditemukan gak Ketika Sembahlah aku gitu No Lah ya dong Kan Gak ada Sembahlah Tuhan ada Iya Tapi Tuhan yang mana Oke Makanya ini kan harus Kelir dulu Waktu itu kan Maksudnya kan Kenapa orang Banyak yang mu'alaf Mungkin murtad Dan seterusnya Kan berbalik gitu ya Tapi kita fokus Di mu'alaf ini ya Artinya kan mungkin Apakah kejanggalan Apakah segala macem gitu Ada di sebuah kitab Yang memang sebelumnya Mungkin Pernah dibaca sama ko Wendy Apa yang sekiranya Mungkin disini adalah Hal-hal yang memang Sangat jelas Konkret bahwa Sebenarnya Ini hanya seorang Manusia Hamba juga Bahkan nabi Mengutuskan Begini-begini Begini gitu kan Iya Nah artinya Berarti bukan disembah dong Aku melihat ke arah situ Aku melihatnya ke arah situ Jadi Ini kayaknya nih Nabi yang gak disebut di Islam Oh Ada beberapa Agama Ini kayaknya nih Memang benar Dia ngajarinnya benar Tapi ini belum lengkap Gitu loh Nah Islam kan pelengkap Pertama dan pelengkap Oh makanya beliau bilang Bahwa ikutilah Muhammad gitu ya Nanti setelahku gitu ya Itu dimana nemuinnya Bang Derif Oh gak tau Mungkin begitu Kayaknya seperti itu Begitu berarti ya Aku membacanya seperti itu Yang sebelumnya Kenapa mereka gak ngikut Kok masih ada gitu Di hari gini Kan udah disuruh Katanya kan cinta sama Yang katanya Membawa keselamatan tuh Oke Ya kan Yaudah ikutilah Muhammad gitu Setelah Akan ada nanti Nabi begini Begini Harusnya kan semuanya udah Convert dong Harusnya semuanya udah login Seharusnya Kenapa masih ada Yang belum login Oke aku melihatnya Seperti ini ya Kalau ingin membanta itu Ada sebuah agama Itu diturunkan untuk Bani Israel Bukan buat Bani Asia Bukan Bukan Bani Indonesia Bukan Itu buat Bani Israel Kenapa di Indonesia ada Itu yang jadi pertanyaan Pertama Kedua Maybe Di jaman aku saja Kalimat itu sudah tidak ada Karena terrevisi Saya tidak menyebut Kitab mana ya Direvisi sama siapa? Ada yang namanya Raja James Kalau gak salah Gak tau sih Iya King James Kalau gak salah Kalau gak salah Saya agak lupa Siapa yang Ini Merevisi Jadi tahun ke tahun itu Direvisi Kenapa jadi direvisi? Mengikuti perkembangan jaman Oh buatan manusia dong? I don't know Berarti yang Berarti yang ngarang Berarti yang ngarang siapa? Kan katanya kan dituduh adalah Nabi kita Pengarang Tapi kalau gak salah ya Kalimat merahnya itu gak pernah diubah Tapi Kalimat hitamnya yang diubah Wah enak juga ya Bisa dilubah-lubah gitu ya Nah itu Waduh Bakteri Kayaknya gue harus Amatim Pas ngedit gue harus ikut Kayaknya nih Marah dibuang ya Oke Sampai akhirnya sekarang Udah enjoy di Islam Masya Allah Terima kasih Allah Ahlan Dan seterusnya Keluarga gimana? Aku ketika masuk Islam Yang seharusnya mengucapkan kalimat Allah Itu adalah aku dong Iya Aku gak terima loh disitu Malah mami aku yang pertama Maksudnya? Alhamdulillah Alhamdulillah Setan di rumah sudah pergi Ketika aku siadat pertama kali Di Pontianak waktu itu Sama Bapak Andi Maulana Aku lupa pensiunan Pokoknya dia Brimob Pangkatnya dua bintang ya Kalau gak salah Udah pensiun Andi Maulana Bapak Andi Maulana Yang mensiadatkan saya Ketika saya pulang dari sana Ke rumah Ucapan pertama yang disambut Setelah buka pintu Alhamdulillah Setan di rumah sudah pergi Berarti sejahil itu Aku dulu sama mami aku Fitrohnya manusia Ternyata mengakui bahwa Islam itu sempurna ya Maaf sebelumnya Mami agamanya bukan Islam Bukan Kok bisa bilang begitu? Karena dulu tuh maybe Ya bukan maybe lagi Memang faktanya Aku tidak menghargai mami aku Aku kurang aja Aku bukan anak yang berbakti Aku sampah masyarakat Lalu waktu itu Oh Cuma tau Kalau Islam ini agama yang damai Siapa? Mami? Maksudnya kok sampe Ngucapin seperti itu Artinya itu kan kalimat positif dong Maksudnya Alhamdulillah Setan sudah pergi Artinya kan mungkin dulu berarti Setan yang nempel ke kau Wendy Mohon maaf ya Mungkin begitu kali tafsirannya Kalau mami ngomong Dulu ya Aku ini setan di rumah Yang dikerjain setan ya Aku kerjain gitu Ah iya faham Cuma maksudnya Alhamdulillah Setan sudah pergi itu Maksudnya dalam arti positif dong Iya Dengan convert ke Islam Nah ternyata berarti ini adalah Pilihan yang tepat nih Iya Sadar dia nih Sadar nih gitu kan Mami aku tuh ngomong Aku sangat yakin Kamu masuk ke Islam Akan jadi lebih baik Oh iya Oh ini Tunggu ben nih Biasanya kalau Mohon maaf ya Misal Keluarganya adalah Bukan Islam Atau kafir Atau mungkin tadi ya Yang metabinanya yang saya tahu Gak semua Tapi mungkin dia Chinese Atau segala macem Ada juga kan yang mengatakan Seperti mungkin Ya oknum ini akan berkata Mungkin cemo'oh ke kita Ketika dia tahunya Islam Itu mau ngapain Loh hidup lu susah Loh apa segala macem Kalau teman-teman iya Tapi kalau keluarga enggak Insya Allah enggak ya Sampai bilang begitu Hidupnya susah gitu Ada Ada Lu bakal miskin loh Siapa yang mau bisnis sama lu Ada But not my family Nah aku sedikit Ini ya Membanggakan kota aku Kota aku ini terkenal dengan sebutan Tidayu Apa itu Tionghoa Dayak Melayu Jadi ya mami aku sudah terbiasa melihat Kebiasaan orang muslim Nah ketika aku masuk muslim Harapan mami adalah Ini yang dia ceritakan ke aku ya Harapan mami adalah Aku akan lebih baik dari sebelumnya Tidak dugem lagi Enggak ini Ya lebih menghargai mami saya Jadi ketika aku masuk Islam Aku sudah Mulai bertanya Meskipa agak canggung di awal Ma udah makan belum Udah mulai bisa seperti itu Oke Itu bukan karena agama aku sebelumnya ya Disclaimer dulu Tapi karena memang aku yang jahil Nanti disalahpahamin lagi Iya Betul Berarti cukup enak juga ya Enggak ada pertentangan keluarga Yang kan biasanya kan orang kan Wah ditentang Diusir dari rumah Dan seterusnya gitu Pertentangan itu enggak ada Tapi salahpaham ada Ketika aku mau menikah Gimana contohnya Aku menikah ini kan Semoga ini bisa Memberikan pelajaran Untuk teman-teman yang muslim Terutama yang ikwan dan akuat ya Oke Aku sama istri aku yang sekarang itu Enggak pakai pacaran Ya kalau dibilang ta'aruf itu harus ada ustad Ya aku enggak ada ustadnya Aku langsung lamar ke orang tuanya Hari pertama saya datang Langsung aku Tunjukkan niat aku Aku niatnya disini mau ngelamar Putri Bapak Cuma Aku Di awal itu Ya gimana ya Aku ketika masuk Islam Aku enggak mau bawa suku lagi Islam ya Islam Lo mau suku apapun Lo saudara seiman Ya Persis dong Oke Benar ya Setuju Di Kalimantan kan pernah ada Perang antara Oh Etnis Ya ya Waktu itu Kita ngambil sejarah ya Enggak masuk menyurutkan ya Ada Madura Medayak ya Sampit ya Cina juga pernah Oh Cina ikut juga ya Ya Jadi Jadi tersendiri gitu Jadi Yang ini pernah tersendiri dengan mereka Nah Yang aku nikahin ini Madura Suku Madura Dan aku sangat bangga menikahi istriku Kenapa Love you sayang Jadi Aku tidak pernah merasa Menyesal menikahi istri aku Awalnya Ketika sudah jadi mualaf pun Aku masih beranggapan Wanita itu semuanya sama Wanita itu enggak jauh dari Mata duit Meskipun sekarang Iya gitu Tapi untuk hal yang positif Dulu kan aku beranggapannya Lu cuma butuh duit gue Buat foya-foya Karena dulu aku beranjak dari Dunia gelap Ya ya Oke Jadi ya aku beranggapan seperti itu Akhirnya ada salah satu ustadz yang Bersedia Waktu luangnya Tiga jam Di malam hari Di dalam mobil Itu ceramahin aku Soal pernikahan Soal muslim itu Kalau belum menikah Masih separoh imannya Segala macam Lu pulang lu Salat istikoro Aku salat istikoro Setelah diceramahin ustadz ini Ya Allah Jika benar Aku harus menikah Tunjukkanlah Wanita yang akan saya nikahin Di permintaan aku seperti itu Besoknya ketemulah dengan Istri saya Saya sebenarnya udah saling Udah saling tahu Bukan saling kenal Saling tahu Aku sering lihat dia bertahun Tahun tiga atau empat tahun lah Dimana? Saya kan kerja di Persetakan Sampai sekarang juga masih sih Jadi dia di toko kertas Ada satu temen namanya Mbak Redni Ini aku sebut ya Mbak Redni ini sebenarnya Mak comlangnya kami Oke Dia nanya ke aku Kok lu Cina ya? Iya aku Cina Tapi kok ini Kayaknya kayak Islam Muslim gitu ya? Iya Kok salat? Oh iya saya mu'alaf Oh udah nikah kok? Belum Nih Tetangga Tetangga gue nih Belum nikah Oh yaudah mana? Aku beranggapan Salat istikoro aku ini Dijab sama Allah Ayo mana nomornya? Aku tidak mau pacaran ya Aku ngonggu Minta alamat rumahnya Aku datang ke rumah Wih mantap Laki-laki ini baru nih Nah Jadi Ketika ini Serius ya Ini buat temen-temen yang lain Yang belum menikah Dan mau menikah Tolong gak usah pacaran Pacaran udah haram Dan lu Masa-masa enaknya itu udah hilang Lu nikah dulu baru pacaran Wah nikmatnya Mantep deh Bisa jalanin suna-suna Suap-suapan Aduh Tiap hari nyangkul ya Mantep banget deh Waduh Indah banget Iya Jadi Aku sama istri Berdua Jadi di awal Ya setelah menikah itu ya Baru Bener-bener pacaran Mulai jalanin Segala macem Bahkan Gimana ya Dengan adanya penolakan dari keluarga Karena etnis tadi Sedikit salah paham Tentang etnis tadi Aku sambil menyakinkan diri aku Aku agak ragu Karena Kok Aku mau menikah Tapi ada problem Disitu gitu Apakah Allah mau ngasih tau Aku salah Atau aku benar Aku ragu Aku selalu sholat dua rokaat Seperti yang pernah aku denger Dari Ustaz Syafiq Bahasa lama Hamparkan sejanamu Sholat dua rokaat Aku sholat Aku minta sama Allah Ya Allah Jika pernikahan aku ini salah Hanya karena nafsu semata Maka pisahkanlah kami berdua Tapi jika ini mat semata Karnamu ya Allah Satukanlah kami Selesai sholat Di sujud terakhir aku Habis salam Aku dengan yakin menatap ke istri aku Dia adalah istri aku Yang ditunjukkan Karena Allah Cinta aku bukan karena dia Tapi karena aku cinta sama Allah Allah Wakbar Wuhu Wuhu Dem nikah Dem Oh ada yang belum nikah Belum nikah Nikah lah Mbak Gentleman Iya dong Cari halte banyak loh Empuan Gak gitu juga Yang ada aja dulu Yang penting keberanian sih laki-laki itu Umur berapa Dem Dua puluh berapa Dua tiga Yoh Allah Dua tiga Udahlah Kapan lagi Iya loh Langsung Berapa gitu Banyak sih nih jomblo-jomblo Banyak Dimas Aldan Lutfi Orang-orang yang pengecut-pengecut semua Jadi aku sering menceritakan kisah-kisah aku ini Kepada kaum ikwan nih Kaum laki-laki Di tongkrongan Yang belum nikah Ganteng lagi kan Jadi Lu Udah punya modal Lu udah pasti disukai perempuan lah Minimal Jadi aku sering ceramahin mereka Bukan berarti saya seorang ustad ya Jadi aku memberikan kisah aku Iya Aku memberikan kisah aku Tapi di akhir aku selalu bertanya Jangan-jangan lu gay ya Masa gak nikah-nikah Uduh Mapan udah Kerjaan ada Islam Sholat Rajin Minimal lah Glowing gak tapi? Enggak sih Belum Kayaknya akan ke arah glowing Kalau gak nikah-nikah kan Ini kita lihat yang satu ini glowing Kan laki-laki boleh glowing Boleh Cuma katru minyak-minyaknya Glowingnya gitu Kayak yang banyak di tiktok live itu Sama pake lipstick apa tuh? Lip balm katanya Tapi itu enggak ya Oh aman Alhamdulillah Aku selalu seperti itu Bukan biar mereka nikah muda ya Enggak Nikah di saat Memang sudah merasa sanggup Untuk menikah Mapan untuk menikah Jadi aku di saat menikah Aku gak punya apa-apa loh Maksudnya bisa Caranya gimana? Dengan resepsi 24 jam Hah? Jadi di Madura ini kan Kalau resepsi untuk pernikahan itu bisa Tidak cuma 3 jam Dia bisa sampai seharian Bahkan sampai 3 hari Enggak gimana ceritanya resepsi 24 jam? Apaan acara apaan tuh? Ya acaranya Mereka lah Acara keluarga Gimana maksudnya? Jadi masih Resepsi disitu Masih ada acaranya Orang tua Para tetua disana Ya mereka Bikin acaranya mereka Dan Alhamdulillah buat gue Itu mewah gitu ya Buat aku Itu sangat Mewah buat pernikahan aku Nah ini Kalau Buat para ikwan Ingin melamar Kekasihnya Atau Melamar orang yang ingin Dita arufnya Yang ditaksirnya Tolonglah Jangan berangkat dengan Aduh gue kan belum kerja Aduh penghasilan gue kan kecil Itu sama aja Itu sama aja Lu mengecilkan Allah Tuh Bergantung pada makhluk anda Persis Dan lu gak yakin sama Allah Tuh Allah akan memberikan rejeki Dan Allah sudah menjanjikan kepada kita Ketika kita menikah Akan ada 2 rejeki yang di Menyempurnakan agama Half din Digabung jadi Half din Setengah Setengah Satu Udahlah Anda itu Ragu Artinya anda Tidak mempercayakan Kehadiran Atau adanya Allah subhanahu wa ta'ala Tauhidnya dipertanyakan Anda krisis tauhid Aku jadi nafsu ya Gue yang nafsu Jadi begitu Ketika aku menceritakan Tentang pernikahan Ke teman-teman yang belum nikah Aku selalu Mengingatkan mereka Jangan-jangan Lu Tauhidnya bermasalah Lu meragukan Allah Oh enggak Lu bilang Lu belum ada pekerjaan Lu takut dong Lu gak sanggup Nafkahin anak orang eh yang nafkahin bukan elu Allah, elu cuma wasilah doang iya dong tinggalin di kamera cari-cari perempuan jangan juga, jangan sekarang juga sih kejadiannya ntar gimana nih wah keren nih, kalau ini Masya Allah, ini menginspirasi kita semua dalam artian ternyata perjalanan ini luar biasa ya sampai pernikahan pun bermasalah di awal kan kan saya kampungnya di Kalbar surat-suratnya gak ada yang ngurus tapi kan sah secara agama sah, sah dong bukan siri dong, kita sah jadi awal-awal ya dengan ada kesalahpahaman dengan koko dan cece yang lainnya waduh tuh rame lah gitu ya menikahnya sama etnis itu sih oh kebudaya gitu ya islamnya dibawa-bawa juga gak pasti apa jawaban mereka cuman ketika aku ngomong ke koko aku aku menikah karena aku ingin melanjutkan apa yang diajarkan agama saya aku menikah bukan pandang apapun dan koko aku bisa menerima itu Alhamdulillah jadi awal salah paham tapi nikahnya nih etnisnya cici juga nih bentukannya perawakan ya enggak Indonesia banget wah Indonesia banget oh iya oh iya maksudnya daerah mana Kalimantan dapetnya perempuan istri ente Madura kan aku Kalimantan oh iya dianya Kalimantan Madura makanya kan sempat perang waktu itu nah itu jadi kesalahpahaman udah-udah aman kok udah gak ada masalah tapi kan ada itu istilahnya kenapa harus dia kan aku bukan karena dianya karena Allah yaudah emang pengennya kayak gimana tadi ciri-cirinya ciri-ciri koko cece itu kayak gimana sih yang bisa nyenangin mereka ya maybe satu etnis mungkin tambah lagi lah jangan lah cukup satu karena saya sangat yakin untuk sekarang saya belum sanggup adil kalau nanti kalau nanti yang tolong yang jangan lah jangan iya kan harus bisa muasin yang penting di balik tanda love kan ada begini bukan masalah ini masalah ini aku sangat yakin istri aku yang sekarang sangat paham dengan konsep yang aku jalankan aku ada penghasilan seminggu katakanlah 15 juta yang ini 5 juta ya 10 jutanya kita buat sedekah ya Masya Allah jadi berdua di jalan di awal-awal nih waktu itu cuma ada 100 ribu padahal gak usah ngomongin yang gede ya baru ada 100 ribu gue jalan di ini ke salah satu supermarket gue gak mau sebut mereknya di depan ada orang itu gak minta-minta dia jualan cuma dengan mata telanjang kita ini gue bisa melihat dia ini orang susah dia belum makan Masya Allah kelihatan lah orang lapar itu kayak gimana jualannya gak laku dia kelaperan aku ngomong sama istri aku waktu itu ngetes ini bisa gak diajak dakwah 100 ribu ini kita bagi 2 ya yang 50 50 buat simpanan kita 50 buat dia karena kayaknya insya Allah nih Allah ngasih tau ke kita dia lebih membutuhkan 50 ribu itu cukup gak 50 ribu besok insya Allah yang cukup gak usah mikirin besok mau makan apa tenang aja dia ngomong ke aku istri aku ngomong ke aku gitu kita ada Allah Masya Allah Bang ada lagi gak yang kayak gini seberuntung itu kan aku gimana cara nyarinya aku aja gak ngerti aku gak ngerti kok tanya soalnya kita kasih solusi